Lakunya berapa itu? 34 juta yang 3 34 juta yang 3 Anaknya 2, induknya 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channelnya kami Dikwanpam Channel yang mengedukasi, mereferensi, memberikan informasi Tentang seputar dunia peternakan Baiklah teman-teman Kali ini kita berada di kandangnya Bapak Rusmin ya Silahkan teman-teman ikuti video ini Sampai selesai, terima kasih Baiklah teman-teman pagi ini Ini Pak Rusmin lagi ngasih pakan ya Pak Rusmin ya Iya Ngasih pakan sapi Ini 3 ekor sapinya ya 3 3 ekor ya teman-teman Sapinya sangat bagus nih ya Ini kasih pakan apa ini Pak? Jerami Jerami padi Iya Jadi Hasil padi kan gitu Iya Jeraminya diambil ke rumah gitu Iya dimanfaatkan Dimanfaatkan Jadi ini menggunakan limbah padi ya Menggunakan limbah padi teman-teman ya Jadi Teman-teman nih ya Bisa untuk stok juga ya Limbah padi Ini sangat Rakus-rakus tuh makannya ya Pak Rusmin Sapinya ini bagus-bagus nih Ini sudah berapa tahun Ternak sapi? 2 2 tahun Dulu berapa ekor? Waktu pertama kali ternak 3 3 ekor? 3 ekor Pertama beli 3 ekor Yang mana saja? Ini Ini Dan ini Dan satu lagi Oh 4 4 Yang satu lagi sudah dijual sama anaknya Pertama beli 3 ekor 4 ekor 4 4 ekor Jadi 6 4 jadi 6 Berarti 2 anaknya Oh ada hasil breedingan Ada Oh jadi Pak Rusmin breeding juga ya Selama 2 tahun Sudah 2 anaknya Yang dijual itu Ya Jadi selama 2 tahun Sapi Pak Rusmin mendapatkan 2 ya Dari hasil breedingan Ya Itu Sekarang dimana sapinya? Dijual ke Pandang Permana Dijual ke Pandang Lakunya berapa itu? 34 juta Yang tiga 34 juta Yang tiga Anaknya dua Induknya satu Kalau dihitung-hitung Itu modalnya berapa? Yang satu itu Awal modalnya 41 41 kan semuanya Ya Itu kalau beli satu Itu berapa kalau dihitung? Kira-kira Yang ini Yang dijual Yang dijual Yang pertama beli 15 juta Dijual 22 Dijual 22 22 Terus Yang kemarin Anaknya dijual 12 juta 12 juta Beli induknya Waktu dulu 10 juta Jual anaknya 12 juta Yang dijual kemarin Ya Jadi Pak Rusmin beli induknya 12 10 10 juta Jual anaknya Dan kemarin kan dijual anaknya Nah Satu Untukkan dan anaknya Jadi total berapa? 34 Kan kemarin jual 34 juta 34 juta Yang tiga Yang tiga Itu kan hasil berlindungan Pak Rusmin Kan yang dua Tapi kan awal modalnya 41 Semuanya Oh Maksudnya sudah hampir dikembalikan Ya Jadi ini Pak Rusmin sudah punya laba Tiga Tapi ada modalnya 7 juta lagi Tinggal 7 juta lagi teman-teman Modalnya bisa dikembalikan Ah 7 juta Gampang Pak Rusmin Sekarang kalau dijual ini lakunya 40 Yang tiga Yang tiga 40 juta ini Ya lah dikurangi 7 juta Ada kan 33 Selama dua tahun Tapi ini kalau Barangkali teman-teman subscriber Ada yang membutuhkan nih Ini sapinya kalau mau dijual yang hitam ini berapa? 17 17 juta mau dikeluarin? Iya Yang putih? Yang putih itu sama 17 Ini 13 juta juga akan dijual yang jaluk Ini jaluk Oh betina Oh ini jantan Oh jantan Itu berapa juta dijual? 13 juta juga sekarang dijual 13 juta sekarang ya Bisa dijual teman-teman nih Barangkali ada yang butuhkan Lain kali gak tau ya Kalau Tertunda berapa bulan Otomatis mungkin Apa namanya ya Lebar juga ya Apa lebar wasa Indonesia Nya ah gitu nya Pak Rusmin Iya Sapi Ada hasil berlidingan disini gak? Hasil peranakan disini? Ya Sudah dijual Dua Oh jadi ini malah Semuanya beli besar seperti ini ya Ini pokoknya Iya pokoknya Jadi kalau hasil berlidingan lah Pak Rusmin sudah punya dua Iya Iya Teman-teman Jadi teman-teman Pak Rusmin ini Dulu modal pertama 41 Satu Satu juta Beli sapi Empat Empat Iya gitu Lalu yang satu itu Punya anak Dua Dan dijual Seharga Berapa? 34 juta 34 juta Wah Besar ini Ternyata Gede banget teman-teman ya Untuk ternak Sapi ya Dulu berarti Sebelum kemarin Dijual semuanya 6 6 ekor 6 ekor Sekarang kan 3 Untuk 3 ekor ini Barangkali teman-teman nih Ada yang butuh informasi Perhari itu Berapa karung Ukuran Satu motor juga Sudah cukup Ambil Satu motor Sudah cukup Sudah cukup itu ya Jadi Pak Rusmin ini Ngariknya Sendiri atau dibantu Senang disini Tinggal memanfaatkan Jerami bekas Senang disini Selain jerami Apalagi Pakannya Odot Odot Saya menanam odot Sudah punya Apalagi Pak Cong ada punya enggak? Pak Cong itu Belum Kingres Kingres ada Oh Kingres ada Lalu untuk pakan Ini cuma pakai hijauan saja Iya Enggak di Pakai konsentrat enggak Konsentrat enggak Silase enggak Enggak Fermentasi juga enggak ya Enggak Oh gitu Pak Rusmin Ya Ini kalau saya lihat Ini kambingnya Eh kambingnya Kandangnya masih baru ini ya Baru Baru sebulan Ini berapa Baru satu bulan Ini bikin kandang Satu bulan Dulu Bikin kandang Ini berapa Ukurannya ini Ukuran 8 meter 8 ke 8 meter ke Berapa Ke 4,5 Ke 4,5 Kira-kira ini Habis melal berapa ini 6,5 juta 6,5 juta Ya Untuk ukuran Berapa tadi 8 ke 4,5 8 ke 4,5 Ya Jadi Pak Rusmin Ini teman-teman Dulu ternaknya Pertamanya Kandangnya bukan di sini ya Iya bukan Jadi Berada di depan sana Sekarang pindah ke dekat rumahnya ya Dekat ke rumahnya Biar mungkin lebih gampang ya Iya dekat Perawatannya Untuk Ini kan Samping rumah Pak Rusmin Iya Samping rumah Untuk Kotoran Mengolah kotoran gimana tuh Supaya tidak berbau tuh Kotoran itu gak sampai netes Coba lihat kan Di belakang ada Ditap di dalam karung Ditap di dalam Karung Karung ya Coba lihat saya Kemudian kalau sudah Ditap di dalam karung Itu ada penyemprotan Gak ada lalat Sama sekali gak bau Coba Pak Rusmin Kesini Saya mau lihat nih Ya ini teman-teman Ini belakang rumahnya Kita lihat Ditap di dalam karung Jadi gini Disimpan dalam karung Seperti ini Ya Oh Jadi sangat higienis Ya teman-teman Berarti ini Kotorannya nanti Untuk pupuk apa Diambil ke sawah Untuk sawah Sekarang juga Kalau udah kehabisan karung Itu langsung diakut Ke sawah Ke kebun Langsung diambil ke kebun Kalau sudah habis karung Ini per hari Tiga ekor Ini kira-kira Kotorannya Berapa karung Kurang lebih 50 kilo Ada 50 kilo Ada gak satu karung Ada Lebih Lebih Satu hari Ya Oh gitu Jadi teman-teman Lihat ini sangat higienis Setiap hari Karungnya sudah tuh Sudah menjajar banget Karungnya Jadi tiap hari Dibersihkan teman-teman ya Jadi biar sapinya Pada sehat-sehat Ya Sehat Dan juga Kita merawatnya pun Tidak Bau Tidak kotor ya teman-teman Ini sangat bersih Dan patut kita contoh pula ya Itu Pak Rusmin ya Bincang-bincang Kita Oh iya Alamatnya Pak Rusmin Alamatnya Alamatnya RT RT berapa RT 29 RW 04 Desa Desa Kesawahan Kecamatan Banjaranyar Kabupatennya Kabupaten Siamis Provinsi Jawa Barat Ya Provinsi Jawa Barat Teman-teman Jadi saya berada di Kabupaten Siamis Provinsi Jawa Barat Ya itu teman-teman Mudah-mudahan Manfaat Video Saya ini Mudah-mudahan Menjadi bahan referensi Bahan pertimbangan Juga teman-teman Bagi yang ingin Terenak sapi ya Ini saya masih berada Di desa sendiri ya Desa Pasawahan Kesamatan Banjaranyar Terima kasih kepada Teman-teman ya Yang sudah menyaksikan Keseruan Video kami ini Dan Jangan lupa Oh Dan Terima kasih kepada Teman-teman yang sudah Subscribe Mudah-mudahan Anda dalam keadaan Sehat walafiat Dan tidak kekurangan Satu apapun Dan bagi teman-teman Yang belum subscribe Silahkan di subscribe Terlebih dahulu ya Karena Subscribe itu gratis Biar nanti Teman-teman Mendapatkan video Gratis Dari Dikwanpam Terima kasih Cukup sekian Video dari kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Ngarit Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton